Salah satu Sandra, Adinda Saraswati menceritakan kesaksiannya, yang ia tuangkan dalam buku berjudul Sandra. Selama penyanderaan, ia dan seluruh Sandra berjalan naik turun bukit dan keluar masuk hutan. Kadang harus merayap tebing. Mereka tak tahu jalan di hutan belantara Mapenduma dan sulit meningat hari. Mereka juga selalu berpindah dari kem ke kem hingga 22 kem. Perjalanan ini ia ibaratkan long march tanpa akhir.